Intro Salam Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih Berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusya Sulistianingsi Pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2020 Tidak bermaksud menggurui atau mengajar, namun lebih kepada cara saya memuji dan memuliakan Tuhan Dengan membagikan apa yang saya terima dan rasakan dalam kehidupan saya Terutama hasil permenungan secara pribadi dalam menanggapi sabda Allah Yang boleh saya dengar setiap hari melalui bacaan Injil Renungan pada edisi hari Minggu 9 Oktober 2022 ini Saya beri judul Hidup untuk memuliakan Tuhan Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas 17 ayat 1-19 yang berbunyi demikian Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak Yesus, Guru, kasihanilah kami Lalu ia memandang mereka dan berkata Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Lalu Yesus berkata Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah Selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Dalam permenungan ini ada ayat yang sungguh meneguhkan imam saya Yaitu di ayat yang ke 15 dan 16 Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Karya keselamatan Allah Tidak akan pernah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu Walaupun kita harus menghadapi berbagai macam kesulitan Bahkan sampai pada kematian Namun karya keselamatan Allah Masih akan terus berlanjut sampai selama-lamanya Bagi orang yang berkenan kepada Allah Menarik dalam bacaan Injil di atas Di antara kesepuluh orang kusta yang telah merasa disembuhkan oleh Allah Hanya satu orang yang kembali datang kepada Yesus Dan dia adalah seorang Samaria Apa yang mendorong seorang Samaria mau datang kepada Yesus Karena Yesus telah menyembuhkan sakitnya oleh anak imannya kepada Tuhan Rasa percaya sepenuh hati ketika Yesus menyuruhnya pergi kepada imam-imam Dan dalam perjalanan itu mereka merasa sembuh Bisa saya bayangkan Mereka meminta belas kasih Yesus Supaya dikasihani Atas penderitaan sakit yang mereka boleh rasakan Namun malah mereka disuruh pergi Dan mereka taat pada perintah Yesus tanpa syarat Tetapi rupanya dalam perjalanan kesepuluh orang kusta itu menuju imam-imam Yesus berkarya Dan karya keselamatan itu yang mendatangkan kesembuhan Dan orang Samaria itu merespon karya keselamatan Allah Dalam kesembuhannya itu Dan kembali datang menemu Yesus Memuliakan dia dengan suara nyaring dan tersungkur jatuh di bawah kaki Yesus Dengan sepenuh hati orang Samaria itu mengucap syukur kepada Yesus Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Predikat orang atau bangsa Samaria pada waktu itu adalah dipandang rendah Dianggap bangsa yang tidak bertuhan Dicap sebagai orang kafir Berdosa, terpinggirkan, dan terhina Kerap dipandang sebelah mata Tetapi Yesus dengan gelas kasihnya yang tidak terbatas Berkenan menyembuhkan seorang Samaria itu Karena iman yang melekat kuat di dalam hati seorang Samaria itu Dan mau kembali memuliakan Tuhan Saya merenungkan bahwa seorang Samaria ini adalah diri saya sendiri Dalam kehinaan saya sebagai orang berdosa Sering dipandang sebelah mata Serta dianggap rendah oleh sebagian orang Dengan fisik yang banyak menderita kesakitan Saya datang mencari Yesus Saya datang mencari hadiratnya Mencari wajahnya Dan dengan setia serta penuh syukur Saya merayakan Ekaristi Menyambut tubuh dan darah Kristus Sebagai sumber kekuatan bagi saya Pada akhirnya saya menemukan Gamai sejahtera dan sukacita Kondisi kesehatan saya yang tidak sesempurna Orang pada umumnya Dimana 10 tahun belakangan ini Pasca saya menjalani operasi jantung Fisik saya semakin melemah Apalagi dengan ampedu yang sudah harus diambil Ada miom dan kista yang Mulai membesar Namun dalam kondisi seperti ini Saya masih harus tetap bekerja Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya Pergumulan yang saya alami Tidak hanya secara fisik Namun secara psikis pun Saya mengalami satu kesusahan Ataupun penderitaan secara batin Kesusahan secara ekonomi pun Sungguh-sungguh saya rasakan Terhimpit permasalahan hidup yang bertubi-tubi Membuat saya mencari jalan keluar Dengan pergi kepada Yesus Saya memotivasi diri saya sendiri Untuk mencari kekuatan dan kesembuhan Yang saya dapatkan hanya dari Yesus Kesakitan yang saya alami Justru menjadikan berkat bagi kehidupan saya Karena dengan sakit yang saya rasakan Saya semakin dekat Dan mempunyai hubungan yang sangat terat dan Sang pemilik hidup saya Sakit yang saya rasakan Belum seberapa sakitnya Yesus Menderita di atas kayu salib Untuk menembus dosa-dosa saya Kasih yang tanpa batas yang luar biasa Yang boleh saya terima dari Bapak Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Dari sinilah Tumbuh satu iman yang kuat Serta satu kepasrahan total Bahwa Yesus lah yang sanggup menyembuhkan saya Puji Tuhan Ketika Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan yang boleh saya rasakan Dalam kesakitan secara fisik yang setiap hari pun saya boleh rasakan Saya dimampukan Tuhan Melewati masa-masa sulit Melewati hari-hari yang mungkin tidak mudah Dengan kekuatan yang luar biasa Dengan semangat dan sukacita Membaktikan diri dalam pelayanan kepada keluarga Gereja dan sesama Tanpa mengenal kata lelah Inilah wujud syukur saya Bahwa saya hidup sampai dengan hari ini Semua hanya karena kemurahan Tuhan Hanya karena belas kasih Tuhan Dan saya mau seperti seorang Samaria itu Datang kembali kepada Tuhan Yesus melakukan karya belas kasih kepada saya orang yang berdosa ini Menjadi inspirasi bagi saya Untuk melakukan banyak hal yang sama seperti Yesus lakukan juga kepada saya Belas kasih yang tanpa syarat Saya mengekspresikan rasa syukur ini dengan tidak membeda-bedakan sesama Setia dalam pelayanan Mewartakan kabar sukacita surga dalam kehidupan keseharian saya Dengan sikap dan perilaku yang baik Untuk memuliakan Tuhan Ternyata dengan mengekspresikan rasa syukur itu Mempunyai dampak yang positif Dalam hidup saya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya Dan orang-orang yang bertekad menyesali Dan memperbaiki kelakuan Dan sikapnya yang jahat Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Dalam kesunyian dan kesendirian Dimana justru kadang-kadang orang-orang meninggalkan saya Namun saya tahu Ada satu pribadi Yang selalu penuh dengan belas kasih Mencari dan berupaya menemukan saya Bagaimanapun kondisi saya Seperti apapun terpuruknya saya Seberapa besar pun doa dosa saya Dia tetap mengasihi saya Dialah Yesus Dan saya tersungkur dihadapannya Karena saya tahu Bahwa saya berharga di matanya Maka saya tidak mau menyanyiakan Kesempatan untuk hidup dalam kebaikan Untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan Semoga saya selalu diberi hikmat oleh Tuhan Untuk mempunyai pribadi Seperti seorang Samaria Yang tidak pernah lupa Untuk selalu bersyukur Dan berterima kasih kepada Tuhan Atas pertolongan Tuhan yang senantiasa menemani Berada di samping kanan dan kiri saya Tuhan yang senantiasa menyertai Berada di belakang saya Dan Tuhan yang membimbing saya Menonton saya dari depan Sehingga langkah dan kehidupan saya Boleh berkenan di hadapan Menjadi berkat bagi setiap orang yang saya jumpa Demikian Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih Permenungan yang boleh saya sampaikan Semoga menjadi berkat bagi kita semua Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya Berkatan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya